Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Web Programming Unpas, masih bersama saya Sandika Gali dan di video kali ini kita masih melanjutkan ngoding bareng kita ya kali ini sudah masuk ke episode ke-19, kita masih bahas mengenai Laravel ya mudah-mudahan teman-teman masih semangat mengikuti ngoding bareng Laravel kita ya setelah sebelumnya kita sudah melalui 2 video belajar dasar-dasar dari Laravel kita juga sudah mencoba untuk terhubung ke database kita di video kali ini kita akan coba lakukan crude ya, atau create, read, update, dan delete walaupun kayaknya gak semua fitur crude yang akan kita coba di video kali ini mungkin hanya insert aja, atau create ya karena selain crude nanti kita juga harus belajar komponen-komponen lain seperti misalnya validasi, match assignment, route model bindings, dan masih banyak lagi ya jadi pasti seru banget diikuti aja videonya ya teman-teman ya dan supaya gak berlama-lama lagi kita langsung aja lanjutkan lagi hasil codingan kita yang sudah kita buat dari video sebelumnya jadi buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya saya sarankan untuk kembali dulu ke video sebelumnya di ngobar episode ke-17 ya jadi 17, 18, kita masuk sekarang ke-19 baik teman-teman seperti biasa kita jalankan dulu terminal untuk membuka kode kita yang kita simpan di htdocs, atau teman-teman simpan di folder manapun ya karena sekali lagi Laravel itu memungkinkan kita untuk menyimpan projectnya gak di dalam htdocs silahkan dibuka terminalnya, kalau kalian pakai Windows boleh buka gitbasenya saya pakai item lalu kita arahkan ke dalam folder project kita ya kalau saya ada di cd, change directory, lalu arahkan saya ada di application lalu mump, ya karena saya gak pakai sum tapi saya pakai mump lalu htdocs lalu coba Laravel kalau kalian gak yakin ada nama folder apa di dalamnya, kalian boleh pencet tab aja nanti diliatin ada 3 buah folder yang ada tanda slash ini berarti folder ya yang depannya ada huruf co-nya kalau saya tulis b, tab lagi berkurang ya kita akan ambil yang coba Laravel lalu kita pencet enter sekarang kita udah masuk ke foldernya kalau kita ls ada tuh file-filenya ya kita buka dulu di kode editor kita ya kalian boleh tulis kode spasi titik ini untuk membuka visual studio codenya enter nanti kode editornya terbuka lalu kita kembali lagi sekarang kita jalankan development servernya ya kalian tulis apa? php artisan serve nanti servernya jalan lalu kalian biarkan aja ya tinggal kita arahkan ke sini ini kalian boleh kontrol atau komen klik nanti dibuka ini hasilnya ya kita sudah buat beberapa halaman ada halaman home ada halaman about dan ada halaman mahasiswa nah ini yang dari video sebelumnya ya dari Ngobar episode 18 oke sekarang kita buka lagi codingannya kita pelajari kembali kita ingat-ingat apa yang sudah kita pelajari jadi teman-teman harus paham dulu bahwa ada banyak folder di dalam project Laravel ini ya walaupun yang kita pakai foldernya hanya beberapa file yang paling utama yang pasti kalian akses adalah file web.php ini ya yang ada di dalam folder routes inilah yang akan mengelola alamat url kalian jadi kalau urlnya diketik kemana itu akan ditangani oleh routes yang mana gitu ya kalau kita buka kita sudah punya 3 buah route ini kalau diarahkan ke halaman route ya halaman utama maka akan memanggil controller pages dan metodnya home kalau slash about akan memanggil controller pages metodnya about dan kalau kita klik link mahasiswanya itu akan mengarah ke urinya ini slash mahasiswa yang akan memanggil controller mahasiswa yang metodnya index nah controller mahasiswa ada di mana? controller mahasiswa itu ada di folder app lalu http ya nanti di dalamnya ada folder controller nah disini kita nyimpen controllernya kalian bisa bikin controllernya manual klik kanan new file atau menggunakan artisan ya kita sudah tahu kita tinggal tulis php artisan make.2 controller nanti otomatis dibuatkan disini sudah itu controller ya kalau kita buka mahasiswa controllernya kita lihat kita disini di metod index ya kan yang dipanggil tuh coba saya buka lagi ini webnya route-nya yang dipanggil adalah metod index kita baru punya metod index kita udah coba dua cara untuk connect ke dalam database buat nampilin ini oke cara pertama menggunakan query builder ini simple aja ya kalian tinggal panggil kelas db.2.2 lalu nama function atau metodnya table nama tabelnya apa lalu get ini artinya select bintang from tabel students ini pakai query builder kalau pakai query builder kita nggak perlu bikin model simple langsung panggil db.2 lalu perintahnya apa ya tapi kita juga bisa pakai cara kedua menggunakan kelas model ya dengan menggunakan kelas model ini yang pertama kalian harus panggil dulu ya modelnya disini di atas karena disimpannya di folder app lalu slash nama modelnya jadi ini folder app ya kalian lihat lalu nama modelnya disini oke nah dengan menggunakan model kita jadi punya akses ke sesuatu yang disebut dengan eloquent ORM ya atau object relational mapping nah inilah kelebihan dari Laravel dimana akan mempermudah kita ketika kita mau berinteraksi dengan database walaupun query builder tadi membantu tapi ORM ini lebih membantu lagi nanti kita akan lihat di video kali ini seberapa membantu ya jadi untuk menampilkan seluruh data kalian cukup panggil modelnya .2.2o lalu data itu kita kirim ke view ya jadi method index ini menampilkan view view nya mahasiswa.index ini maksudnya apa ini artinya saya punya sebuah view namanya index yang ada di folder mahasiswa yang ada di dalam folder view coba kita lihat ada di mana kalau kalian ke explorer nya lagi view itu letaknya ada di bagian resource ya jadi di luar ada folder resource lalu di dalamnya ada folder views nah disini kalian bikin views nya karena saya tulisnya mahasiswa.index maka pasti ada folder mahasiswa yang di dalamnya ada file index karena dia pakai templating engine bawaannya Laravel maka nama filenya wajib .blade.php jadi gak cuman php aja oke siap ya teman-teman ya jadi itu arsitektur sederhana dari si Laravelnya model view controller dan routes kita udah coba itu nah sekarang coba kita kembali lagi ke controllernya silahkan teman-teman buka lagi controllernya saya sembunyikan dulu sidebar nya kita fokus disini dulu ya kalian lihat ini waktu saya membuat sebuah variable mahasiswa ini saya panggil modelnya namanya student ya ingat defaultnya sebetulnya kalau mau gampang kalian bikinnya pakai bahasa inggris ya nama controller nama model nama tabel di dalam database nya kenapa? karena fitur eloquent ORM nya tadi dengan menggunakan eloquent nanti si Laravelnya akan dengan mudah membaca kalau kalian punya tabel itu biasanya tabelnya namanya jamak ya karena seperti yang saya bilang di video sebelumnya tabel itu isinya banyak record banyak data kalau kalian nyimpen data mahasiswa kan pasti mahasiswanya banyak jadi nama tabelnya kalau pakai bahasa inggris biasanya namanya students gitu nah Laravel sudah dengan cerdas bisa memetakan yang mapping ya antara data yang ada di dalam tabel dengan model karena Laravel menganggap model itu bagian singular dari tabel jadi kalau misalkan nama tabel kalian student model yang namanya student oke nah itulah kenapa kalau kalian buka localhost lalu pakai hpmyadmin kita punya dua tabel ya coba kalian buka lagi tabel WPU Laravel kita punya tabel mahasiswa dan tabel students tabel mahasiswa kita bikin sendiri tabel student kita bikin pakai migration nah sekarang kita udah gak lagi pakai tabel mahasiswa kenapa teman-teman? karena tidak mengikuti aturan Laravelnya kalau kalian mau ngikutin aturan Laravel harusnya gini nama tabelnya itu mahasiswas ada S nya nama modelnya mahasiswa bener gak? kita coba ya kita gak ikutin aturannya Laravel deh gak apa-apa kita punya tabel mahasiswa sekarang saya pengen gini biar namanya konsisten nih saya gak mau connect ke model student saya pengennya connect ke model mahasiswa gini coba menurut teman-teman ini error gak? ini kan artinya saya mau mengakses model mahasiswa lalu saya ambil semua isi dari tabel mahasiswas nah coba ada gak? kalau saya jalanin loh pasti error katanya model mahasiswa tidak ditemukan karena yang kita punya bukan mahasiswa tapi apa? yang kita punya adalah student coba kita rename ya filenya kita rename jadi mahasiswa oke tapi belum selesai kita buka dulu ini modelnya nama kelasnya sekarang bukan student tapi mahasiswa ingat model adalah singular dari tabel harusnya gitu nah sekarang jalan gak? kan tadinya gak ada nih sekarang kok saya jalanin oh tetap error ya tetap error karena kita manggil use-nya student ini kita ganti jadi mahasiswa oke kita jalanin lagi nah sekarang errornya hilang tapi tampil yang baru nih ini katanya Laravel tidak menemukan tabel yang namanya mahasiswas jadi secara default dia nyari jamaknya gitu kalau misalkan ini seri name ya nama tabelnya seri name ya saya klik tabelnya lalu saya klik operation seri name jadi mahasiswas oke jadi sekarang ceritanya jamak walaupun mahasiswas ini namanya gak masuk akal ya nama tabel mahasiswas gitu saya refresh tuh sekarang jalan sekarang semua namanya mahasiswa jadi studentnya saya hilangin nanti kita buat barulah biar lebih masuk akal namanya students ini ceritanya semua mahasiswa oke nah sekarang gimana kalau kalian tetap pengen nama tabelnya tuh mahasiswa atau nama tabelnya terserah kalian tidak mengikuti aturan Laravelnya saya balikin jadi mahasiswa lagi kan pasti error lagi ya oh pasti error lagi nah ini bisa kita akalin kalian ke modelnya kalian silahkan buka modelnya nah disini kalian kasih tau ke modelnya bahwa nama tabelnya bukan default jamak dari nama kelas modelnya jadi ada nama tabel yang lain caranya kalian tambahkan protected lalu dollar tabel diisi dengan nama tabel pilihan kalian ini apa mahasiswa gitu bukan mahasiswas ya atau misalkan kalian biasanya kompakan gitu sama tim kalian kalau ngasih nama tabel tuh ada tblnya misalnya bisa ya jadi Laravelnya ngikutin aturan kalian bukan kalian ngikutin aturan Laravel kalau saya jalanin jalan lagi sip ya teman-teman jadi bisa ngikutin default Laravel bisa tidak nah sekarang kita akan coba buat dengan cara yang benar ya sekarang kita mau bikin semuanya jadi students gak ada mahasiswanya jadi nanti saya mau bikin link satu disini tulisannya students yang connect ke tabel students walaupun sebetulnya kan isinya sama aja ya yang tabel students ini udah ada isinya jadi kita mau fokusnya sekarang ke tabel students bukan lagi tabel mahasiswa kita coba nah sekarang coba kita buka view dari halaman utamanya ini ya kita punya layout yang namanya main kalian boleh cari di explorernya masuk ke resource masuk ke views layout main atau kalau gak mau buka-buka explorernya kalian cukup pencet ctrl atau command p lalu tulisnya main nanti dicari info nya enter buka sini sekarang kita akan bikin link baru disebelah mahasiswa ini kalian boleh copy di bawahnya atau kalau mau gampang alt shift bawah sekarang kemana ke students ceritanya saya mau pindah ke halaman students kita belum punya ya ini juga tulisannya ganti jadi students ceritanya gitu refresh ada students kalau di klik error karena kita belum bikin routes nya ya save ini boleh di save lalu di close aja main nya kita buka halaman routes nya web.php kita bikin routes baru saya kasih komentar disini ya karena nanti kita punya routes nya banyak ini boleh kalian copy biar gampang apa alt shift bawah buat mindahinnya alt bawah ganti mahasiswanya jadi students jadi kalau ada yang akses ke alamat web kita slash students maka nanti saya mau bikin sebuah controller baru namanya student ya students controller yang nanti akan mengarah ke index sekarang kita udah punya belum masih error ya katanya controller nya gak ada kita bikin dulu coba masih inget gak teman-teman bikinnya ini bisa di save as jadi students controller atau kita udah tau caranya ya ini saya close dulu caranya kalian bisa buka terminal ke view lalu terminal atau pencet control backtick ya kita tulis apa php artisan make titik 2 controller ini spasi nama controllernya apa misalnya apa tadi student controller 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 juga jamak ya ada S nya nih kalau saya enter katanya controller created successfully coba kita close lagi terminalnya harusnya sekarang ada nih lihat di sebelah kiri tuh ada ya students controller tapi kalau kita buka isinya hanya begini hanya kelas controllernya saja ya ini apa namanya template paling sederhana lah padahal kita gak mau ini kita maunya si controller ini di dalamnya udah ada metode-metode yang menangani crude kita nantinya ya tampil data insert update delete nah kita udah pernah coba di video sebelumnya pada saat bikin controller kita harus kasih option coba kita ulangi ini hapus dulu deh saya close terus kita hapus klik kanan delete hapus controllernya kita buka lagi control backtick ini kalian boleh clear buat ngilangin tulisan sebelumnya kita tulis apa php artisan make controller mencet atas saja ya supaya munculin komen yang sebelumnya nah kita bisa kasih option di akhirnya disini kita udah coba minus-minus resource ya itu untuk memunculkan metode-metode terkait resource resource itu tadi ya insert update delete nah kalau kalian pengen tahu ada option apa aja kalian bisa tulis gini sebelum make controller kalian tulis help disini ya kalau kalian pengen tahu komen dari artisan kalian tinggal tambahkan help sebelum perintahnya dia tampil lagi nih ada resource ada model ada invocable dan lain sebagainya ya jadi kita bisa pakai resource atau kalau mau gampang minus R jadi boleh di clear lagi kita tulis yang tadi php artisan make controller students controller minus R atau minus-minus resource sama aja enter udah ya ada nih students controller kita buka lihat isinya udah banyak ada index ada create ada store show edit update dan destroy ya jadi ada tampil insert update nanti kita cobain satu-satu nih ya gitu teman-teman ya jadi kita bisa bikin controller nah bahkan ini yang lebih keren ya tadi kalian lihat ada option minus M ya itu artinya kita juga bisa langsung bikinin model untuk controller ini nah sekarang coba kita udah punya belum model students gak ada ya dan juga model mahasiswa nah sekarang gimana kalau kita coba bikin ulang controller kita sekaligus bikin model yang berasosiasi dengan controller ini coba kita close dulu controller nya hapus kita bikin ulang buka lagi terminalnya sekarang clear dulu kalian tulis gini php artisan make controller lalu minus R artinya di dalamnya ada metode-metode tadi lalu minus M spasi oh ada yang kurang nama controller nya dulu student controller gitu ya minus R lalu minus M spasi nama model nya model yang namanya student jadi harus sekarang jadi dua file otomatis oh ada pertanyaan model ini belum ada apakah mau dibikin yes atau no yes ya kalau yes model dibikin controller dibikin coba kita lihat student controller ada student model ada dan kerennya lihat nih di controller nya otomatis udah dihubungkan ya gak perlu diketik lagi kayak kita bikin controller sebelumnya sip jadi keren ya kita udah punya controller dan model sekarang model nya harus kita hubungkan ke database nya gak ke tabel nya gak gak usah ya karena kita udah punya tabel yang namanya students jadi gak perlu bikin protected table lagi sip tinggal kita pakai aja nih jadi kalau mau mendapatkan semua data di tabel student kalian cukup ke controller students cari index kita tinggal query aja kalian cukup tulis ini kan kalau saya tulis return hello gitu ya akan langsung nampilin tulisan hello harusnya tuh ya tapi kalau saya tulis return lalu query ke model nya langsung titik 2 all harusnya semua datanya tampil tuh ya langsung tampil dalam bentuk json sesuai dengan yang ada di dalam tabel students nah tapi kita mau nampilinnya ke dalam view jadi gak gini jadi saya punya student yang isinya student all baru kita panggil view nya return view nah kita udah punya belum view nya nih belum ya kita siapin dulu aja nanti saya mau bikin folder namanya student yang di dalamnya ada index nya belum ada nah terus nanti saya pengen data students ini dikirimin ke view ini kita udah tau caranya di video sebelumnya kita tulis gini ya jadi ngirimin data ke view itu begini atau ada cara yang gampangnya ini kan sama ya nama variable dengan nama datanya sama kalian bisa pakai fungsi php yang namanya compact gini sama aja ya pakai cara yang tadi sama aja sudah sekarang kalau dijalanin error gak error ya kita belum punya view nya coba bikin dulu kita buka lagi explorer nya kita ke views cari views ya di dalam resource kita bikin folder baru namanya students di dalamnya kita bikin file baru namanya index titik blade titik php udah isinya apa kita contek aja deh ya kita contek ke mahasiswa deh kita contek ke mahasiswa ya kita copy semua close lagi simpen disini sudah coba kalau gini aja ya harusnya tampil nih oh bukan mahasiswa tapi students atau jangan dulu deh kita hilangkan isinya tabelnya kita hapus karena saya gak akan bikin pakai tabel udah gini aja dulu lihat hasilnya ya sip udah tampil tinggal kita tulis daftar mahasiswanya nah sekarang saya gak akan bikin kayak mahasiswa begini pakai tabel tampil semua saya mau nampilin hanya namanya saja kalau pengen tampil lengkap nanti saya klik detail klik terus nanti masuk ke detail dari mahasiswa baru tampil semua dan tombol hapus dan ubahnya ini akan tampil ketika di dalam halaman detail oke gimana cara bikinnya kita ke students lagi masih kosong saya mau bikin pakai list coba ya contek dulu saya gak hafal soalnya ya get bootstrap lalu documentation karena sekali lagi programming itu bukan buat dihafal tapi dipahami karena harusnya semua dokumentasi itu udah ada ya di website-website dari tools yang kita gunakan cari list group nah ini pakai gini aja deh cari yang ada tombolnya cari yang sebelah kanan with badges nah gini ya kita copy aja ini boleh klik copy simpan ke sini oke terus li-nya satu aja gini ya kita lihat hasilnya nah sudah tapi terlalu panjang jangan 10 kolomnya coba berapa 6 aja ya 6 nah segini cukup deh terus ini badge-nya saya gak akan bikin pakai span atau badge-nya hapus aja deh saya mau bikin pakai link jadi disini saya mau tulis A href href-nya diarahin kemana belakangan ya pokoknya ada kelas beige beige warna biru muda ya info ya ini detail gitu aja coba kita lihat nah gitu nanti kalau di klik masuk ke halaman detail href-nya belakangan tinggal ini kita ganti nih dengan apa ini harus kita looping nih kalian ingat kita udah ngirimin data students tinggal dipakai kita pakai blade langsung aja ya add for each dollar students as student gini tutupnya apa add and for each ya rapihkan baru disini kita tulis gini kurung kurawal kurung kurawal dollar student panah apa nih nama aja ya coba kita lihat harusnya ada 2 sekarang oke sip dodi sandika ngambil dari sini aman ya gitu ya teman-teman ya jadi sekarang kita lakukan hal yang sama dengan yang mahasiswa tapi caranya beda sampai sini aman ya nah sekarang saya pengennya gini kalau saya klik detail saya masuk ke alaman detail jadi student sebenarnya kalian boleh ngasih nama linknya itu apapun tapi di dalam controller kan kita udah punya metode yang spesifik menangani itu coba kalian balik ke controller cari ada metode yang namanya show nih ini untuk menampilkan 1 data dari student dan ini udah otomatis ya dikasih type hintingnya bahwa parameternya harus tipe datanya student ya ini namanya route model binding sudah dihubungkan ke dalam modelnya nah maksudnya gimana coba kita lihat ya jadi kalau misalnya saya tulis disini student slash 1 oke maka nanti kalau saya klik lihat teman-teman ya di bawah tuh lihat di bawahnya ada student slash 1 kalau saya klik nanti akan masuk ke halaman student yang idnya 1 kenapa error? karena kita belum punya routes nya coba kita tambahkan dulu ya kalian ke halaman web kita tambahin route baru ini boleh diduplikat alt shift bawah kalau ada request metodenya get ke halaman student slash id studentnya kalian boleh ngambilnya gini kurung kurawal student gitu ya jadi 1 student maka arahkan ke controller students metodenya apa? show oke nah coba kita jalanin ya kalau saya enter sekarang harusnya nggak error tapi kosong kenapa kosong? ya karena kosong disininya lihat nih keren ini kalau saya tulis return dollar student metode ini langsung tahu studentnya yang mana sesuai dengan angka yang saya kirim disini lihat kalau 1 enter dodi kalau 2 kira-kira siapa? sandika tau dari mana? dia tau dari sini ini namanya route model binding udah otomatis dihubungkan ke modelnya keren ya? kalau misalkan menurut kalian ini nggak keren sebelumnya tuh gini sebelumnya kita bisa tangkap id baru idnya kita query select bintang from tabel students where id sama dengan ini sebelumnya gitu nah sekarang nggak perlu dia langsung tahu kalau yang kita kirim angka 1 maka akan dicarikan student dengan id 1 paham? gimana kalau idnya nggak ada? 3 ada nggak? lihat disini nggak ada ya? kalau 3 nggak error otomatis 404 jadi nggak keluar errornya nah ini magicnya Laravel juga ya nah sekarang kita udah dapet datanya tinggal apa? tinggal kita kirim ke view jadi kita punya view lagi disini view student nanti kita bikin ya di folder students namanya mau apa nih? kalian boleh namanya show atau details ya nggak apa-apa nggak masalah sambil ngirimin data apa? compact lagi compact si student gitu ya sekarang kalau di jalanin gimana? error nggak ada oh ini karena 3 nggak ada data ya kalau 2 error katanya view nggak ada kita bikin dulu kita gimana caranya? mau bikin file baru atau kita duplikat aja file ini? ya kita duplikat aja kali ya buka indexnya lalu file save as ini kita kasih nama show.blade.php ini udah otomatis masuk ke dalam folder students sip sekarang ganti jadi ini apa? detail ya detail mahasiswa detail mahasiswa yang kita tampilkan nggak mau ul tapi apa? kita bikin pake card aja deh coba buka bootstrap cari card ini ya card cari yang nggak ada gambarnya nih oke cari yang nggak ada gambarnya kalian copy aja simpan kesini rapihin widthnya hapus aja lebarnya 6 biarin ya lebarnya 6 lihat tampilannya dulu nah begini tinggal kita ganti ini nama misalnya ini nrp lalu email dan jurusan ini title ganti jadi dollar student nama oke dari mana dollar student? kan udah kita kirim ya jadi bisa dipake langsung ini boleh di copy yang subtitlenya nrp textnya email bikin baru i'll receive bawah jurusan oke oops error katanya apa undefined variable student kenapa studentnya nggak kekirim oh ini saya salah nulisnya bukan dollar ya kutip gini ya nulis compactnya gitu refresh nah sip temen-temen datanya sudah coba kita balik ke students lagi ini belakangan di benerin ya students kalau saya klik yang dodi bener dodi kalau saya klik yang sandika dodi juga kenapa? karena tadi di view nya di index ya kita buka lagi yang index kita ngirim ini angkanya 1 ya harusnya tergantung si studentnya nah berarti ini kita hapus satunya ganti jadi apa? kurung kurawal blade echo ya student id ini ya jadi tergantung id nya refresh kalau dodi oke kalau sandika oke sip mantap tinggal kita benerin nah ini di bawahnya temen-temen kita mau bikin tombol untuk ubah dan hapus dan kembali gitu ya balik ke halaman student kita akan bikinnya nanti pakai tombol kenapa pakai tombol? nanti kita lihat ya pokoknya ini boleh kalian hapus sisakan satu aja ini kita bikin yang namanya button yang tipenya submit lalu kelasnya btn ini untuk apa dulu? edit dulu ya btn spasi btn primary ini edit duplikat yang ini danger ya untuk apa? delete yang ini tulisannya kembali gitu arahkan ke students oke save balik ke sini kita klik detail nah gini ya jadi ini kalau mau di edit kalau mau kembali gimana temen-temen sampai sini lumayan lah ya jadi kita sudah punya halaman student semua student dan halaman detail sekarang sekarang kita masuk ke tambah data oke gimana kalau gini kita tambahkan sebuah tombol disini yang kalau di klik kita masuk ke form buat tambah datanya gitu ya coba kalian balik kalaman indexnya setelah H1 kita kasih tombol A yang akan mengarah ke students lalu create ya create ini untuk nampilin form tambah datanya metodenya sudah disediakan di controller kita tadi ada di atas kalau gak salah ini ada dua ada create dan store create katanya untuk menampilkan form for creating a new resource jadi untuk form tambah data sedangkan store untuk mengolah datanya dan menyimpan ke dalam storage katanya jadi datanya dibikin disini disimpan disini oke udah otomatis ada requestnya tuh buat nangkep data yang dikirim kalau kalian ingat di kodigniter tuh ada this post apa gitu ya atau this get apa ini buat nanganin di Laravel pakai request ya jadi kita fokus disini dulu di create kirim dulu tulisannya atau kasih kelas dulu balik ke index lagi btn btn primary tambah data mahasiswa gitu ya save dulu lihat hasilnya kayak gini kita kasih apa namanya margin atas bawah tuh y sudah sekarang kalau di klik error ya karena belum ada routes nya kita bikin dulu kemana ke web ya ke web bikin baru routes nya kita kasih kalau misalkan ke halaman student selalu create arahkan ke controller student selalu metodenya create oke nah ini coba ya perhatikan teman-teman ya ini kalau saya ke halaman ini refresh katanya 404 padahal harusnya dia ke sini coba ya kita kasih return dulu deh return create data gitu harusnya ini tampil kan harusnya ini tampil kalau saya refresh tetap gak tampil aneh ya nah kenapa gak jalan ini karena kita simpannya di paling bawah jadi routes nya kena ke sini dulu jadi sebaiknya kita taruh di atas ya jadi masuk ke sini nih masuk ke sini disangkanya kita mau menampilkan data mahasiswa yang ID nya create gitu jadi ini harus disimpan di bawah baru jalan ya sip tinggal sekarang kita tampilkan view nya return view view nya apa students nanti kita bikin ini belum kita bikin ya titik create gini sudah kita bikin dulu kita duplikat lagi aja ya duplikat yang apa yang show nya deh duplikat yang show nya buka show file save as biar cepat aja nih ganti namanya jadi create gini ya kita ganti namanya jadi form tambah data mahasiswa ini juga sama form mahasiswa udah mahasiswanya gak usah card nya hapus nanti kita tulisin si form nya gini ini jangan 6 deh ya kita balikin ke berapa 8 aja dah sekarang kita butuh form coba ke bootstrap lagi cari form cari form group ya sebelah kanan ada form group nah ini kalian boleh copy aja simpan kesini form nya yang pertama kita kasih method dulu ini apa method nya jelas pose ya method nya pose menguruf kecil juga gak apa-apa nulisnya menguruf besar gak apa-apa lalu action nya nah ini action nya nanti kita arahkan ke method ini oke karena harusnya gitu ya jadi kalian tulisnya gini students slash create harusnya oke tapi nanti lihat ini kita nulisnya nanti gak gini nih untuk sementara gak apa-apa gini dulu aja lalu selanjutnya ini label nya kita tulis apa nih nama aja ya nama example label nya nama dia punya text kelas nya form control id nya gak usah lah ya atau id nya gak apa-apa nama placeholder nya masukkan nama lalu jangan lupa yang paling penting adalah name ya namenya nama id ini kan buat nyambungin ke label dah form group kedua hapus nanti kita kopas yang itu lihat hasilnya sip tinggal kita copy copy simpen di bawahnya ini apa ini kalian ganti jadi nrp ya untuk menyeleksi semua text yang sama kalian mencet ctrl d ctrl d ctrl d copy lagi ctrl d ctrl d ctrl d gitu ya ini apa nrp nama email ya email email dan terakhir ctrl d lagi jurusan sesuaikan dengan nama field yang ada di tabel kita oke sudah ya kita tinggal butuh tombol simpan disini button yang tulisannya tambah data ini tipenya submit kelasnya apa nih btn btn primary sudah coba lihat hasilnya save dulu nah sudah ya saya pengennya kalau di klik dia pindah ke students create nah tapi lihat nih caranya gak gini caranya kalian bisa arahkan aja ke students kalian arahkan ke students loh nanti sama dong pak dengan yang ini bener gak ngebedainnya gimana ngebedainnya disini metodnya jadi ini kalau saya bisa copy ya alt shift bawah alt bawah simpan disini sekarang kalau misalkan si routenya metodnya post yang ini kan post ya tuh kalau metodnya post dan alamatnya kesini maka saya mau mengakses metod store gitu nah ini yang nanti akan membedakan tiap-tiap perintah kerud kita gitu ya walaupun sebetulnya browser itu hanya mengenali gate dan post ya seperti yang kita tahu ya kalau pakai php native atau pakai ci kan gate dan post nah tapi sebetulnya kalau kita udah bicara mengenai resource ini kan resource ya insert update delete itu ada macam-macam metodnya ada gate post ada put ada patch ada delete atau destroy nah itu akan kita pakai Laravel sudah menghandle itu supaya aplikasi kita tambah secure tambah aman nanti kita lihat nih coba ya sekarang kalau saya tulis begini berarti kan yang akan diakses adalah metod yang store ya nah harusnya sekarang saya bisa langsung return ini buat nyobain aja requestnya jadi requestnya udah kekirim ke sini request itu apa? isi dari inputan yang ada di metod create coba ya kita lihat ya kita kembali ke students dulu masuk ke tambah tampil begini kalau saya masukkan sembarang aja lah ya gini kalau saya klik tambah harusnya data kekirim ke store klik tuh tapi tampilnya gini 419 nah apa 419 ini? tulisannya page expired lagi nah ini adalah cara Laravel untuk mengamankan form kita mengamankan dari sesuatu yang disebut dengan cross site resource forgery atau pemalsuan pengiriman resource dari situs lain gitu jadi ada sebuah teknik hacking ini kayaknya ya yang bisa mengirimkan data ke halaman lain seolah-olah data itu dikirim dari alamat yang benar contohnya nih kalau misalkan form kalian di halaman create nih kan actionnya ke sini sekarang kita lagi ada di halaman create mau ngirim ke halaman store nah kan ini normal ya dari halaman punya kita dua-duanya nah tapi gimana kalau ada website lain yang mencoba ngirim ke alamat yang sama ingin memasukkan datanya gitu ingin masukin ID ingin mengubah akses terhadap admin misalnya nah sama Laravel dicegah itu wah ini ada yang nyoba mengakses dari luar misalnya nah supaya Laravelnya tahu yang kalian lakukan ini sah gitu ya dia butuh sebuah token CSRF atau tadi cross-site resource forgery tadi caranya kalian cukup panggil menggunakan blade add CSRF gini aja sesimpel ini tambahin add CSRF di dalam formnya lihat kalau misalkan ini kita lakukan saya balik dulu ke formnya ya terus kita refresh sekarang saya klik kanan disini lalu inspect element kita cari formnya ya masuk ke div ke form lihat nih di dalam formnya tiba-tiba kita punya ini input yang tipenya hidden yang namenya token lalu isinya ada angka sembarang ini nah angka sembarang ini dibuat oleh Laravel yang nantinya akan dicocokkan melalui session sebenarnya kita gak perlu tahu gitu ya kita gak perlu tahu pokoknya sekarang kalau saya masukin sah tuh datanya kekirim ke store keren gak jadi udah diamani supaya gak ada yang bisa ngakses dari luar gitu oke padahal cuman nambahin ini aja ya CSRF nah sekarang kalau kita balik ke kontrolernya kita udah dapetin datanya ini belum ada validasi ya nanti validasi belakangan kita tinggal insert ke dalam database cara insertnya gini kita hapus returnnya kita bikin variable baru ada beberapa cara insertnya saya pakai cara yang pertama dulu misalkan saya punya variable baru saya kasih nama aja student yang diisi dengan bikin objek student baru gini ya terus kita ambil isi dari requestnya karena tadi kan request tuh isinya sesuai dengan yang kita kirim dari form jadi student nama ini tuh yang ada di dalam tabel akan diisi dengan request nama ini dapet dari mana dari form ya kalau kalian dari code igniter mirip lah ya terus selanjutnya apa ya ini tinggal di duplikat aja nama nrp duplikat lagi email jurusan sesuaikan dengan nama fill di dalam database kalau sudah tinggal kita save student save sudah ini harusnya ke insert ke database tinggal kita arahkan kembali kan method store ini hanya ngincert ke database kalau udah beres balikin ke halaman students tampilin semua data tinggal kalian return cara ngebalikinnya gini pakai sebuah fungsi namanya redirect track oke ke halaman student gini jadi pindah ke halaman student kita coba save dulu balik ke sini kita refresh dulu ya tambah data baru kasih nama datanya klik tambah langsung datanya masuk ke dalam database ya dengan menuliskan seperti ini gitu teman-teman ya gimana sampai sini harusnya kalian udah bisa nambahin data ke dalam database oke teman-teman jadi kita udah berhasil menambahkan fitur yang pertama yaitu insert kalau disini namanya store ini pakai cara yang pertama nah ada cara berikutnya yang sebetulnya jauh lebih mudah gitu ya kita pakai metode yang namanya create ini menggunakan model kita jadi ini kalau saya kasih komentar disini jadi silahkan kalian mau pakai yang mana aja nanti ya kalian bisa pakai panggil modelnya lalu create gini tinggal nanti di dalamnya diisi dengan boleh pakai array kayak gini lalu dimasukin data-datanya mirip kayak gini tapi cara nulisnya kalian panggil ini area asosiatif ya keynya nama ngambil dari request tadi sama request nama caranya gini kalau saya duplikat ini nrp request nrp lagi ini email dan terakhir jurusan ini ini cara kedua kita pakai create nah tapi problemnya ini gak langsung jalan ya ini kalau saya balik ke sini kita tambah lagi yang baru misalkan kita tambah data baru ya saya klik tambah ada error tuh katanya ada sesuatu yang disebut dengan mass assignment nah ini artinya kita akan mengisikan banyak data sekaligus ke dalam database kita nah error ini muncul sama kayak tadi ya Laravelnya untuk ngejagain kita dari error gitu supaya gak sembarang orang bisa ngisi data ke dalam database kita supaya diperbolehkan kita harus menambahkan sebuah property yang namanya fillable di dalam model kita buat ngasih tau field mana saja yang boleh di insert karena kalau enggak ada kemungkinan orang jahat itu bisa nambahin ID misalnya padahal kan ID gak boleh diisi manual ya ID itu harus auto-increment menambah sendiri nah supaya boleh kalian harus buka model cari model student disini nah di dalam model studentnya kalian tambahkan sebuah property protected namanya fillable yang berisi array yang isinya field mana saja yang boleh diisi ya kita punya banyak field disini kasih tau mana yang boleh diisi nama NRP email jurusan sisanya biar otomatis diisi paham ya jadi saya bisa tulis disininya nama NRP email jurusan gitu kalau kalian mau cari tentang ini kalian boleh ke Laravelnya cari aja tentang mass assignment ya nih cari mass assignment nanti dikasih tau nih kalau misalkan kalian mau nambahin data menggunakan create gitu ya katanya kalian harus nambahin property antara fillable atau guarded fillable tadi kita udah coba kalau guarded ini kebalikannya guarded ini kalau saya tulis guarded terus isinya begini ini artinya yang ini gak boleh diisi kalau pakai fillable ini adalah yang ini boleh diisi sisanya enggak kalau guarded kebalikannya yang ini gak boleh sisanya boleh ini silahkan kalian mau pakai yang mana boleh ya supaya apa nah ini supaya menghindari celah ketika ada yang mengirim parameter HTTP yang gak sah lah gitu ya bisa-bisa nanti user jahat bisa mengirimkan contohnya is admin padahal dia bukan admin gitu nah sekarang kalau saya tulis begini kita coba lagi ini save dulu kita coba lagi tambah data baru tambah jalan ya jadi itu kalau mau pakai cara yang kedua pakai create nah kalau pakai create enaknya gini kita bisa bikin ini semuanya jadi satu baris kalau kita udah nambahin fillable ini bisa kalian ganti ya saya komentar lagi silahkan mau pilih yang mana student create ya lalu ambil semua requestnya all gitu all ini gak akan ngambil semua gak akan ngambil segini tapi hanya akan ngambil yang ada di dalam fillable atau yang ada di luar guarded gitu ya karena kita tadi udah nulisnya fillable maka all tuh hanya ini aja ya lihat jadi cuman segini aja cuman sebaris dan pada akhirnya method store ini hanya dua baris hanya gini aja ya kita coba sekali lagi biar lebih yakin ini refresh dulu tambah nambah ya sip jadi sekarang udah bisa ditambahin pakai cara yang ini gitu teman-teman ya tapi sampai sini kalian bisa lihat kita belum ada validasi ataupun ada apa namanya notifikasi gitu ya bahwa datanya udah berhasil ditambahkan kalau kalian mau menambahkan pesan atau kalau di codignator itu namanya flash message ya itu bisa kita tinggal kasih di redirectnya itu panah with gini pesannya apa ya kalau misalkan kalian cari di dokumentasinya kalian bisa tulis aja flash nih redirect ya http redirect redirect with flash jadi kalian kasih with terus nama pesannya apa isi pesannya apa nanti nampilinnya gini ya nanti kita contek lah sekarang misalnya ini status namanya bebas ya tulisannya juga bebas data mahasiswa berhasil ditambahkan misalnya gitu tinggal kan ini di redirectnya ke halaman index ya tinggal kita tampilin pesannya disini coba gimana pesannya kita contek aja tadi yang ini ya nih kalian boleh copy simpen aja di bawah tombol disini ya rapiin dulu jadi kalau di dalam sessionnya ada status dapet dari sini maka tampilkan statusnya dalam alert oke coba lagi sekali lagi tambah mahasiswa baru sekarang ada tuh data mahasiswa berhasil ditambahkan siap ya keren teman-teman ya jadi udah ada notifikasinya tinggal terakhir nih gimana kalau kita mau nambahin validasi nah ini problemnya adalah yang kita punya nggak ada validasinya jadi kalau ditambah data tapi kosong error langsung katanya nama tuh nggak boleh nul waktu kita bikin migrasi ya nama tuh nggak boleh nul jadi gimana caranya kita nanganin ini sebenarnya bisa pakai required coba kalau misalkan ini kita kasih required di create-nya nih required refresh tambah nah nggak mau ya nggak mau jalan tapi kalau user agile gimana dia bisa klik kanan inspect arahin ke formnya nih ada required kan ini kita klik kanan edit aja edit hapus deh required-nya udah tambah lagi error lagi gitu ya jadi kalau user agile bisa di inspect tuh nah kita nggak mau itu ya jadi kita pakenya validasi lara file-nya coba kita cari tahu gimana validasinya validation katanya kita harus bikin dulu routes-nya udah ya kita udah punya routes-nya lalu kita bikin controller udah juga lalu kita simpan logic-nya nah kita simpan logic-nya di store-nya sebelum datanya kita save ke dalam database kita tambahin ini sebenarnya kalian cukup menambahin disini nih yang ini nih ya cuma kalian copy aja ini kalian copy atau mau diketik juga nggak apa-apa ya kita ke store disini ya sebelum kita masukin ke dalam database kita cek dulu request-nya kita validate gitu ya validate bikin pakai array satu-satu field mana dulu misalkan nama nah nama nama mau kalian validasinya gimana required misalnya required dulu aja lalu nrp mau divalidasi gimana required nrp harus diisi misalkan kalau mau nambahin aturan validasi berikutnya kalian tambahin tanda pipe seperti code igniter misalnya ini saya pengen dia size-nya 9 nulisnya gini jadi nggak boleh lebih nggak boleh kurang harus 9 digit nah misalkan pak ini saya dapet dari mana aturan-aturannya sudah ada lengkap disini ya di bagian validation kalian scroll aja ke bawah ada tuh cek aja nih butuhnya yang mana ini nggak usah dihafalin ya nggak akan keluar juga di ujian pilih yang kalian butuhkan cari tau gimana pakainya di klik aja misalkan size tadi ya klik size tuh ada cara pakainya udah sekarang kalau udah gini gimana kita coba dulu saya balik kesini tambah sekarang kita klik tambah kalau tadi kan langsung error ya kalau sekarang di klik tambah oh masih ada ininya coba kita hilangin dulu require ini hapus dulu lah ya daripada kita harus inspect klik tambah tuh sekarang dia diem aja di alaman sini artinya nggak mau masuk ke dalam database tapi nggak nampilin error cuma kan kita nggak tau ya nggak ada feedback gitu errornya dimana harus kita tampilin pesannya gimana menampilkan pesan coba balik ke validation lagi kita scroll ke atas lah kita cari subabnya cari displaying nah ini displaying di validation errors klik caranya gini bisa pakai kondisi kalau ada error tampilin semua errornya pakai looping nanti keluar errornya apa aja kalau banyak gitu ya atau yang saya suka tuh pakainya yang ini pakai add error nih contohnya gini kalau misalnya kalian kasih di kelasnya ini nih jadi kalau ada satu input yang error tambahin kelas is invalid di bootstrapnya ya kelas is invalid tuh gini coba kalau balik lagi ke create-nya lalu kalian cari input nama lalu ditambahin kelasnya is invalid di nama nih ya maka namanya error tuh kayak gini tapi kan ini akan error terus saya pengennya errornya muncul ketika gak diisi misalnya nah jadi kita pakai yang tadi pakai pengkondisian kalau error siapa yang error nama gini kalau namanya error tambahin kelas is invalid lalu n error ya coba refresh sekarang kita kosongin klik tuh merah dia tapi gak ada pesannya ya coba kita tambahin pesannya pesannya kita butuh simpen di bawah tulisannya coba pakai ini kita search deh kayaknya di bootstrapnya ada coba kalian cari aja deh is invalid nah ini dia is invalid mana ya tulisannya saya butuh teks warna merah nah ini saya butuh teks warna merah di bawahnya berarti kita pakai nah ini dia ada div yang namanya invalid feedback ini mau saya simpan ini di copy dulu ya di bawah inputnya disini nah tapi dia hanya akan muncul kalau error oh cuma tulisannya kan salah ya coba cara munculin pesan errornya adalah pakai dollar message ini ada ya kita coba ini dihapus aja sampai sini dollar message kita lihat refresh oh error ya jadi harus pakai kondisi lagi kalau error si namanya end error ini refresh klik tuh sekarang lihat ada tulisannya nama field required ya atau mau lebih ringkas lagi kalian boleh tulis sebaris gini gak apa-apa sekarang yang sama kalian simpan di tempat lain juga boleh ini di copy simpan di kelasnya nrp ganti aja tulisannya bukan nama tapi nrp berikut juga pesannya ini copy simpan di bawahnya ganti jadi nrp lakukan untuk semua input saya coba 2 aja saya klik tambah oh dua-duanya error sekarang nrp nya ada isinya tapi cuman 5 digit harusnya berapa 9 tadi ya kalau saya klik tambah lihat pesannya nrp harus 9 karakter sip ya keren ya jadi kalau gak lolos validasinya gak bisa di input nah mungkin pertanyaan kalian adalah pak ini gimana caranya supaya pesannya dalam bahasa Indonesia ada juga caranya tinggal cari aja di dokumentasinya untuk mengkustomisasi pesan kesalahan ya jadi minimal sekarang kita sudah bisa tambah data dan melakukan beberapa optimasi tadi ya kalian mau bikin supaya controller dan modelnya dibikin sekaligus lalu kita sudah bahas beragam cara untuk insert data bisa pakai cara yang biasa ya menggunakan save atau pakai create kita udah belajar mess assignment kita udah belajar menangani error pakai csrf lumayan banyak ya jadi mungkin itu aja dulu untuk video kali ini untuk video selanjutnya kita akan bahas sisanya dari crude ya karena sebetulnya konsep utamanya ada di video ini ya bagaimana tadi kita nangani beberapa kasus keamanan ya di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana caranya menghapus data dan mengubah data jadi mudah-mudahan sampai sini teman-teman paham kalau misalkan masih ada yang bingung silahkan langsung aja tanyakan melalui kolom komentar di bawah video ini ya kalau misalkan kalian suka dengan video ini seperti biasa jangan lupa untuk like videonya dan juga share ke teman-temannya buat yang belum subscribe silahkan subscribe di channel web programming Unpass ini supaya kalian gak ketinggalan tutorial-tutorial mengenai web design dan web programming ya jadi itu aja untuk video kali ini terima kasih teman-teman sudah menyaksikan kita ketemu lagi di video berikutnya saya Sandika Gali pamit dan seperti biasa teman-teman jangan lupa titik kom sub indo by broth3rmax